all together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Hai guys welcome back to my channel cahayas kegez kalian gesok bakal ngasih mesi cara membuat baju baru di sakura school simulator langsung aja kita mulai nah jadi pertama-tama kita ganti dulu ya guys bajunya untuk bajunya bebas ya enggak harus sama kayak aku untuk baju disini aku pertama bakal pilih baju kunoichi ninja girl ya terus diberi warna ya guys jangan lupa untuk warna aku pilih warna yang pink mungkin ya pink yang merah merah yang agak orang-orang yang ini ya guys lalu kalau udah kita langsung ke rumahnya si Boy ya guys ini tinggal jam Nah udah udah cepet nyampe nya nggak perlu teleportasi atau jackpeg terus kita ganti karakter ke Boy nasibonya harus menggunakan baju ninja ya ya sama ya kayak si Riri ini yang Riri pakai ini kan baju ninja yang untuk cewek Nah kalau untuk si Boy ini ninja Boy Nah terus kalian tau aja si Riri pencet hold hand terus kalau udah klon action tau lagi si Riri palsu hand action klonnya dimatikan nah teruskan ganti karakter ke si Riri tau aja si Riri palsu kita puji baru komitmi lalu ganti pakaiannya guys untuk pakaiannya ini bebas garu sama kayak aku kalau aku aku pakai baju nors ya guys yang diberi warna sama nah lalu kalau misalnya udah disini kita tinggal bikin bikin yang namanya di bagian item crop sunitur Zabuton bikin dua Zabuton ya guys biar satu untuk kita satu untuk si Riri palsu jadi satu dari asal satu dari palsu lalu kalau udah kalian tahu aja si Riri palsu kareedit item nah Zabutonnya kalian lain guys ya kurang lebih segini ya terus poso mode di set look at motion speednya di nolin dan jangan lupa kalian eh Oh enggak kalian kecilin Zabutonnya sampai seperti ini lalu pencet upper body centang yang al lalu pencet yang kali lima kalau udah kalian pencet plus ya guys nah sampai seperti ini kalian tunggu aja guys ini emang ke lama tapi tunggu aja nah Oke segini dulu agar dikecilin terus poso mode riset look at apa semua udah tinggal bagian cara editnya Riri asli motion speednya di nolin riset look at dan di bagian upper body nya kan kecilin nah udah deh nanti hasilnya jadi kayak gini lalu kalian talk aja sih Riri palsu ya top lalu carry tapi cepet-cepet mencet talk lagi guys nah oke seperti ini lalu pencet kareedit poso udah riset poso dan kalian atur guys terus akan atur juga ya guys biar pas gitu nanti kurang pas guys kalau misalnya kanda atur dan jangan lupa beri ekspresi nah ini topinya sengaja aku hilangin ya guys aksesorisnya yang di atas itu mana ya nah ini ya hair visible aku nggak centang kalau dicentang nanti kayak gini tapi kalau kalian mau nggak mau ada hair visible nya bisa kalian hapus terus kalau udah disini bisa nggak bikin ini ya guys terus hiasan hiasan oh bisa-bisa bando kita bikin bando warnain merah dan kita atur nah jadi deh terus kalau udah kalian tinggal pencet jpeg supaya nggak perlu ke kareedit lagi nah ini kita ke menu sistem setting kan pilih yang walk mode ya guys kalian centang walk mode nya ya lumayan lumayan terbantu ya guys kayak tadi itu terlalu cepet guys kalau misalnya kita tuh nggak sengaja kebablasan langsung kayak gini gitu loh guys nah tinggal kalian aduh jalan gitu aduh susah susah nah gimana guys tutorialnya gampang banget kan segitu dulu guys untuk videonya tapi sebelum video video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys